Oke sekarang kita pengen ngerjain soal genetika Sama Ini soalnya dari temen gue Dia kayak ngasih kirimin soal ini Terus juru gue ngebahas Sama kayak menurut gue juga yaudah lah gue kerjain Terus yaudah ini gue kerjain terus gue masukin ke sini Dan pertama Jika alel disini secara bebas Maka genotip berikut akan memasukkan banyak variasi gamet adalah Nah rumus variasi gamet itu adalah Dua pangkat N Dimana N nya itu adalah variasi gamet nya Nah kalo lu masih belum ngerti kita coba aja nih Kalo A kecil sama A kecil itu satu gamet Satu sifat Beda sama kalo kita bikin A besar A kecil Itu ada gamet A A besar sama ada gamet A kecil Nah terus kita disuruh ditanya di nomor 1 itu Yang paling banyak variasi nya yang mana Yaudah kalo yang pilihan A itu kan Berarti ini ada 1 tambah 1 Tambah 1 tambah 1 Cuma ada 4 Terus dua pangkat Berarti yang pilihan A dua pangkat 4 Nah kita gak usah gitu dua pangkat 4 nya aja sih Kita liat aja ini kira-kira variasi yang paling banyak yang mana Ya gue sih langsung keliatan yang E Soalnya kan ini kan A besar A kecil B besar B kecil C besar C besar D besar D kecil Ini gametnya ada 2 Disini gametnya Kayak ini nih 1, 2, 3, 4 Ini 5 6, 7 Dua pangkat 7 Dan sama ini dua pangkat paling banyak diantara yang lain Berarti nomor 1 itu coba nya E Nih lanjut Kalo lu pengen liat soalnya di bahas itu apaan aja Biar lu kayak bisa liat Lu pengen liat nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4 Udah kan udah liat semuanya Nah nomor 2 Masih basic lagi ya Organisme bergenotipe A besar A kecil Dihasilkan dari induk betina yang bergenotipe A kecil A kecil Dan induk jantan bergenotipe Nah kita disuruh nebak genotipe induk jantannya Tapi ini udah enak banget sih Soalnya kita udah kasih tau Anaknya sama kita udah kasih tau ibunya Terus udah bikin aja pohonnya Berarti kan kayak gini nih Ibunya itu A besar A kecil Anaknya itu A besar A kecil Nah kira-kira anaknya itu bisa dapet gen A besarnya itu dari Anaknya itu bisa dapet gen A besar dari mana Cara paling gampangnya sih Itu sih menurut gue Lu silangin Kalo A besar A besar nih misalnya Berarti kan silanginnya tuh kayak gini nih Kayak gini Kayak gini Kayak gini A besar A kecil A besar A kecil A kecil A kecil A kecil A kecil Udah kan Nah berarti cobanya yang D Kenapa bukan yang A Kenapa bukan yang ini Kenapa bukan A C atau bukan E Karena lu coba aja Kalo bapaknya itu ada kecil A kecil Terus ibunya A kecil A kecil Kira-kira mungkin gak Anaknya itu ada punya A besar A kecil Enggak kan Terus yaudah deh mungkin segitu aja dari soal basicnya Satu sama dua Karena ini basic banget Yang ketiga sama empat udah agak hitungan Terus yaudah sekian dari video saya